Tadi yang saya mau sebutkan, kenapa kita salat berjamaah? Jadi dikatakan pada waktu kita laksanakan salat berjamaah, tatapan Allah yang pertama itu kepada imam. Kalau imamnya khusuh dengan tadaburnya, dan juga dengan tartilnya, dengan khasyah khudu, dan juga dengan tadalul dan inkisarnya, maka Allah terima salat imam, dan juga Allah terima semua salat makmum yang berada di belakangnya. Tapi kalau ternyata dengan imamnya, masyallah kan sini ada sirkuit kan, pikiran imam pada sirkuit, tanah sentul naik lagi harganya, semuanya naik di Indonesia, yang turun itu cuma hujan saja. Masyallah berakat. Jadi kepikiran seperti itu, imam yang gak khusuh satu saja, ada daripada makmum yang seribu banyak, dan itu yang khusuh dalam salatnya Allah terima salat makmum berkenaan, dan juga Allah akan terima salat kita semuanya. Kalau ternyata imamnya tidak khusuh, makmumnya pun juga tidak ada yang khusuh. Imamnya saja tidak khusuh. Imamnya baca gunut pakai handphone. Lagi sedang baca gunut masuk dalam grup pasar kita. Kok ini masuk melulu? Ada apaan? Di sana ada senyum lagi. Ada apaan? Kan terganggu. Imamnya gak khusuh, makmumnya juga sama. Ulama mengatakan akan Allah terima salat jamah mereka itu, karena mereka berjamaah. Allah akan terima salat kita, karena dengan kita-kita berkumpul di Masjid Zikra, untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Hadha wa billahi taufiq, wa sallallahu ala siddhina Muhammad.